Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanahir dimanapun anda berada Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Tunyo Akhirot Saat Bejo Bejani Wongkang Lali Isih Lui Bejo Wongkang Eling Lan Luas Kodo Wali Songo bukan dari Yaman terindikasi sempat ada distorsi pengkaburan sejarah dan silsilah leluhur Wali Songo oleh Belanda yang dengan sengaja berusaha menghilangkan sejarah bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia kehilangan sejarah bangsanya dan menjadi bangsa yang lemah mudah dikendalikan bangsa lain atau Belanda Pinjauan manuskrip dan gelar nama para sunan fakta sejarah yang ada berdasarkan manuskrip yang didemukan menunjukkan bahwa leluhur Wali Nusantara ada yang berasal dari Maghrib atau Maroko dan terindikasi dari banyaknya gelar Maulana Maghribi bukan gelar Maulana Yamani ataupun Maulana Al-Hagromi tidak ada Maulana Yamani Maulana Maulana Hagromi tidak ada yang ada adalah Maulana Maghribi dan ada yang berasal dari Samarkan Uzbekistan atau Asia Tengah terindikasi dari penggunaan gelar As Morokonti pada ayah Sunan Ampel dan penggunaan gelar Makdum gelar Duryat Ahlul Bait yang lasim digunakan di Asia Tengah dan jelas keluarga Wali Songo tidak menggunakan gelar Habib sebagaimana kelasiman gelar yang dipakai keluarga Palmi muasal Yaman contoh Wali Songo yang menggunakan gelar Maktum adalah Sunan Bunam, Maktum Ibrahim dan Syarif Hidayatullah Sunan Maktum Gunung Jati jalur muasal dari Maroko menurunkan Sunan Kiri dan Sunan Hudus yang berdasar data serat Wali Songo dikulabarisekan dengan data Malaka dan nakib Maroko berjalur turunan kepada kabilah Al-Jailani Al-Hasani dan sudah mendapat isbat nasab dari nakib internasional antara lain dari Maroko, Irak dan Turki sedangkan dari jalur muasal Uzbekistan Asia Tengah sesuai dengan data pihak Keprabun Jirobon bernasab via jalur Al-Galimi Al-Hasani tinjauan dari segi peninggalan masjid bentuk atap masjid demak masjid tua di Cirebon dan masjid-masjid lain yang dibangun semasa Wali Songo arsitekturnya terpengaruh oleh komunitas masjid pengikutnya Torikoh Kubrowiah Al-Hamadhani di Kashmir dan Asia Tengah leluhur Wali Songo bernama Sayyid Jamaluddin Hussein Al-Gubroh murid Shah Hamadan atau Sayyid Mir Ali Al-Hamadhani dari genetika DNA hasil tes Y DNA Habib Klan Fa'alwi memiliki haplogrup G dimana haplogrup G ini merupakan genetik DNA dari suku Kaukasus atau suku Kazar atau Yahudi Askenazi yang bersesuaian genetik DNA dari Mumi Yuya seorang penasehat Firngon yang Muminya sempat dibuat perwitian sedangkan hasil tes Y DNA keturunan Wali Songo memiliki haplogrup G1 yang bersesuaian dengan genetik DNA dari Bani Hashim orang Arab dari suku Kureish yang merupakan leluhur baginda Nabi yang juga memiliki hasil tes Y DNA dengan haplogrup G1 dari jalur genetik ini menunjukkan bahwa Wali Songo tidak berasal dari negeri Yaman negerinya para Habib Klan Fa'alwi temuan adanya manipulasi kitab Kiai Haji Imaduddin Usman memberikan informasi bahwa Wali Songo itu disambungkan kepada Ba'alwi itu baru diciptakan abad 20 Masai ditulis Salim bin Jindan dalam kitab Al-Khulasoh Al-Kafiyah Juz 1 halaman 35 dan dalam kitab Samarotul Aqlam sebelumnya tidak ada lalu dicetak dalam Hamishi kitab Samshundu Ahiroh tahun 1984 Masai ada sebuah manuskrip Jirebon yang berangka tahun abad 17 Masai bernama Negara Kertabumi yang menyebut silsilah Wali Songo sebagai Palu tetapi kemudian terbukti oleh pakar filolog bahwa manuskrip itu adalah palsu dan baru ditulis 1960-an masa yang sama dengan Salim Jindan bukti juga bahwa catatan silsilah Salim Jindan mengenai Wali Songo tidak dapat dijadikan rujukan adalah ditemukannya manuskrip-manuskrip Nusantara yang lebih tua yang menyebutkan para Wali Songo itu adalah keturunan labi dari jalur Musa Al-Kalim dan Al-Jailani seperti manuskrip Banggalan tahun 1624 Masai manuskrip Tapal Kuda tahun 1650 Masai manuskrip Pamekasan tahun 1700 Masai sedangkan silsilah Wali Songo menjadi jalur Pak Alwi ini memang baru ditulis oleh Salim Bin Jindan antara tahun 1930-1969 Masai terima kasih tetap NKRI Harga Mati Assalamualaikum Wr. Wb